Aku mau kasih kamu bunga, tapi bunga plastik. Ya gak apa-apa, karena memang bunga plastik ini kan cinta bumi ini ramah lingkungan. Betul sekali, dan cinta bumi ini sekaligus menutup jumpa kita di Niat 5. Saya Peter Ngantung, dan saya Ejian. Selamat pagi, selamat tahun baru, dan semangat beraktifitas. Selamat pagi. Botol ini berbahan senyawa polietilentereptalet yang bisa sebabkan iritasi kulit jika terlalu sering dihirup. Ribuan mikrobat tertidur di dalamnya mampu berkembang biak dengan cepat jika terpapar cahaya matahari. Oleh karena itulah, pemakaiannya hanya dianjurkan satu kali pakai saja. Begitupun karena tak bisa alami terurai, sampah botol plastik ini adalah musuh utama lingkungan. Dan inilah, Edi Suncoko seorang yang punya ide cerdas. Ia inovator daur ulang botol plastik hingga menjadi kerajinan bernilai tinggi. Bunga-bunga kering seperti mawar, anggrek, dan bunga lainnya ia hasilkan. Semuanya berbahan botol-botol bekas. 2008, waktu itu 2008 itu kami coba-coba sih sebetulnya. Gimana sih kalau bot-bot dari bekas plastik ini selain dari media pot, media tanaman, untuk dibuat bunga. Dan 2008 sampai 2009 itu ternyata banyak yang minat. Yang banyak minat, wah bagus banget bunga-bunganya itu. Kemudian 2010, 2010 itu sudah banyak yang lirik. Artinya di situ bunga daur ulang dari botol-botol plastik ini. Waktu itu dibikin anggrek gitu. Itu banyak yang minat. Akhirnya kami diundang untuk jadi pelatih-pelatian. Edi menuangkan ide kreatifnya di rumahnya di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dari tangan lincahnya, ragam bunga plastik ia buat dengan mudah. Salah satunya bunga mawar pering ini. Yuk kita coba buat bunga tanda cinta ini. Sebelumnya siapkan dulu sejumlah peralatan. Seperti botol plastik bekas, kawat, lem tembak, gunting serba guna, tang, solder, dan cat pewarna. Lalu ini dia cara membuatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadikan bunga mawar plastik yang rupawan. Memang tidak terpikirkan satu bekas botol plastik tipe recycle 1 bisa menjadi bunga yang cantik. Nah bunga cantik ini siap menjadi penghias rumah Anda yang tak merepotkan. Karena tentunya tidak perlu disiram atau diberi pupuk. Selain berinovasi, Edi aktif memberikan pelatihan pembuatan bunga kering di berbagai tempat. Pameran berskala wilayah hingga nasional juga ia ikuti. Untuk membuat ragam pesanan, Edi dibantu anaknya. Tri sudah dilatihnya sejak tahun 2012 lalu. Ya sebenarnya punya niat juga untuk mengurangi sampah masal DKI juga sih. Apalagi mengurangi sampah yang namanya 3R itu. Dari situ yaudah hasilnya juga. Istilahnya kan kepala rumah tangga. Mau gak mau kan istilahnya yaudah. Alhamdulillah kan dengan hasil dari sampah, bikin ini, laluan dari plastik buatan ini, bisa ngilukin keluarga. Kini produk bunga kering milik Edi telah melanglang buana ke beberapa daerah di Indonesia. Bahkan keindahan bunga plastik sudah sampai ke luar negeri. Jadi tak ada salahnya kan memulai kreasi Anda dari barang bekas. Selain mengurangi sampah tak terurai, kita bisa menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan. Belum lagi uang saku tambahan bisa didapatkan dari produk daun ulang. Jangan ragu, cintai bumi kita. Selamat mencoba. Anissa Fikasari, Evan Irawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!